Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda di Cirebon, Jawa Barat, tega mencabuli dan melakukan persetubuhan terhadap adik kiparnya yang masih di bawah umur. Perbuatan bijut ini sudah dilakukan berkali-kali selama 4 tahun, sejak sang anak berusia 10 tahun. Dalam melakukan perbuatannya, tersangka mengacam korban dengan menggunakan sebilah pisau. RPG hanya bisa terdiam saat digelandang Satreskrim Jawa Barat di Mapolresta, Cirebon. Pria yang berprofesi sebagai buruh serabutan ini ditangkap polisi atas kasus perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap adik kiparnya sendiri yang masih di bawah umur. Ironisnya, korban yang baru berusia 14 tahun disetubuhi pelaku sejak usia 10 tahun. Hal tersebut dilakukan di rumah yang didiami tersangka dan istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Perbuatan bijut ini bahkan sudah seringkali dilakukan sejak 2018. Selama melakukan perbuatan bijutnya, tersangka juga mengacam korban dengan menggunakan pisau agar korban tidak melawan dan tidak menceritakan kepada siapapun. Namun akhirnya, perbuatan bijut tersangka ini diketahui dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan langsung dilakukan penangkapan. Pertama, 2018 sampai dengan 2021 di TKP di Desa Jagapura, di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Jiremon. Di sini kita mengamankan pelaku inisial R, ulangi umur 31 tahun. Kemudian korban masih di bawah umur, umur 14 tahun, alamat di Kabupaten Jiremon. Mersu perangannya adalah pelaku melakukan hal tersebut kepada korban yang dengan pertama disertai ancaman, kemudian menggunakan bantal dengan kata-kata disuruh diam, kalau tidak diam nanti kamu mati. Sambil menondongkan pisau ini, pisau ini ke leher korban. Yang pada saat itu korban posisi sedang tertidur, kemudian pelaku disepuluhi oleh pelaku. Selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bantal dan pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Menjelang pemberlakuan one-way dalam arus mudik Lebaran Idul Fitri, Wakapolda tinjau kesiapan rest area kilometer 166 Cipali untuk para pemudik nanti. Selain itu guna meminimalisir terjadinya kepadatan pada pengisian BBM, polisi juga akan menyiapkan BBM gendong. Menjelang pemberlakuan one-way dalam arus mudik Lebaran Idul Fitri, Wakapolda tinjau kesiapan rest area kilometer 166 Cipali untuk para pemudik. Selain itu guna meminimalisir terjadinya kepadatan pada saat pengisian BBM, polisi juga akan menyiapkan BBM gendong. Pemberlakuan one-way dalam arus mudik Lebaran Idul Fitri, Polres Majelengka menyiapkan langkah mencegah terjadinya kemacetan kendaraan pemudik di ruas Tol Cipali kepada Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Brigjen Baza Zulfi beserta rombongan. Selain akan mengalihkan kendaraan pemudik ke jalur arteri, jika terjadi kemacetan di Tol Cipali, Polres Majelengka akan menempatkan petugas di beberapa titik. Bahkan langkah mencegah terjadinya kendaraan pemudik mogok, Polres Majelengka akan menyiagakan bahan bakar minyak atau BBM oleh anggota Polres Majelengka. Kepala Kepolisian Resort Majelengka AKBP Edwin Afandi menjelaskan, pihaknya akan memperhatikan kondisi jalur arteri. Selain ruas Tol Cipali, jika ada kemacetan dan akan menyiagakan BBM gendong untuk mencegah kendaraan mudik mogok. Arteri tetap kita perhatikan, jalur tol juga tetap kita perhatikan, terutama untuk nanti apabila kepadatan di jalur tol berkait dengan antrian untuk mendapatkan BBM, kita bisa alihkan mereka yang belum mendapatkan BBM untuk sementara lewat jalur arteri. Kita akan siapkan tugas gendong bensin ataupun batalat, dan tentunya dengan jumlah yang terbatas tidak banyak untuk kita berikan BBM-nya. Selain memeriksa kesiapan Polres Majelengka, Wakapolda Jabar, Brijen, Banzazulfi dan Rombongan, memeriksa juga fasilitas yang ada di res area, dan berharap agar pelaksanaan perbaikan jalan yang ada di kawasan res area agar segera rampung sebelum arus mudik lebaran. Dari Majelengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, rela berdesakan demi bantuan langsung tunai minyak goreng pada minggu siang. Bahkan, warga pun rela menunggu berjam-jam di kantor pos kecamatan sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga ini terjadi di kantor pos Indonesia, kecamatan sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada minggu siang. Para warga ini rela berdesakan dan menunggu berjam-jam agar bisa mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. BLT minyak goreng sendiri disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia, termasuk Cirebon. mulai hari ini hingga seterusnya selama satu bulan dengan besaran pencairan sebesar 300 ribu rupiah. Kantor pos Indonesia sendiri menyediakan sekitar 3,2 juta bantuan BLT minyak goreng untuk Provinsi Jawa Barat dengan 3 mekanisme pencairan, yaitu dengan datang langsung ke kantor pos, dikoordinator melalui komunitas, dan diantar langsung ke rumah bagi masyarakat jompo dan disabilitas. Kalau kami PT. POS Indonesia itu kan mempunyai tugas untuk menyalurkan bantuan dari Presiden ya, untuk bantuan minyak goreng, maupun untuk bantuan sembako, nama satu bulan yang diberikan tugas kepada PT. POS Indonesia pada umumnya. Dan kalau kami disini adalah PT. POS Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat yang diserahkan tugasnya untuk PT. POS Indonesia ada dua itu, Bapak. Jadi ada untuk yang minyak goreng, ada juga yang konsumsi di sembako. Dengan adanya BLT minyak goreng tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat maupun pedagang di tengah minyak goreng curah yang sulit dan naiknya harga minyak goreng kemasan premium. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh, melaporkan. Komunitas Ikan Hias atau Dufi Sumedang, Jawa Barat menggelar kontes dan pameran ikan lohan berskala nasional yang digelar di Gor Graha Insun Medal Sumedang. Ratusan ikan lohan ditampilkan dalam kontes dan pameran yang digelar akhir pekan kemarin yang mengusung tema Ngabuburit. Ratusan pecinta ikan hias jenis lohan se-Indonesia akhir pekan kemarin memeriahkan kontes dan pameran ikan yang bertempat di Gor Graha Insun Medal Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan tersebut digelar komunitas Ikan Hias atau Dufi Sumedang dengan skala nasional, sehingga mendatangkan para pecinta ikan di tanah air. Dalam pelaksanaannya, selain pameran, ikan lohan juga dilombakan dengan berbagai jenis kategori menarik. Salah seorang peserta Ayu Lohan yang datang dari Jakarta mengaku sudah sering ikut andil bagian dalam kontes ikan lohan. Bahkan ikan lohan miliknya yang dikonteskan pernah menyabet juara dalam ajang Liga Ikan Lohan se-Indonesia. Bagaimana sering ikut kontes ini? Sudah sering, sudah lima tahun. Ini kan sudah lama? Sudah, dari kecil. Uniknya buat saya mah, warna sama mutiaranya, yang paling unik mah. Terus ada, kalau ini kan FM, free marking, nggak ada markingnya, jadi, nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu kelihatan mewah juga gitu, biasa, tapi, apa namanya, ada karakter tersendiri lah. Sementara itu, Ketua Dufi Pusat menyampaikan kegiatan seperti ini baru pertama kali digelar saat bulan suci Ramadan, khususnya di Kabupaten Sumedang dengan tema Ngambu Burit. Antusias peserta yang datang dalam event ini mencapai 151 peserta yang datang dari 16 kota di Indonesia, seperti Sumatra Barat, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Depok, Banjar, dan daerah lainnya. Ya, memang di kita ini, di jadwal itu belum pernah ada ya, di bulan Ramadan, tapi, DPC Sumedang, Korwio Sumedang, siap melaksanakan di bulan Ramadan, dengan tema Ngambu Burit. Jadi baru kali ini di Sumedang. Makanya diadakan untuk event di Sumedang ini, sebenarnya buat ngedongkrak keluarga Sumedang supaya hobi gak sekedar hobi gitu. Jadi, ya hobi yang bisa menghasilkan uang, terus hobi yang bermanfaat. Berapa kategori penilaian? Kategori penilaian itu banyak. Ada beberapa kategori penilaian, itu untuk dari, yang utamanya dari mutiara, dari bodi, dari apa namanya, kepala yang jenong itu, terus dari pintai, dari muka, dari marking juga itu ada. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kembali gairah penghobi ikan lohan, dan dapat mendongkrak UMKM di daerahnya masing-masing. Dari Sumedang Jawa Barat, Busep Adi Wihanda melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner. Bagi akang teteh yang ingin berbuka bersama keluarga, dengan hidangan aneka sate dan sop yang memiliki rasa yang istimewa dan harga terjangkau, warung sate leces gaul menjadi solusi terbaik untuk buka bersama. Selengkapnya Nurul Aprilia akan melaporkan dari Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh, Alhamdulillah, bisa berjumpa lagi dengan saya, Nurul Aprilia. Dan tentunya sudah keberapa kali saya mengunjungi warung leces gaul ini dan tentunya dengan suasana yang berbeda, karena apa? Karena ini merupakan sebuah kebahagiaan juga. karena saya bisa berbuka puasa dengan menyantap menu-menu makanan di warung leces gaul ini. Seperti yang akang teteh lihat, seperti yang pemirsa lihat semua, bahwa ini di depan saya, ini ada banyak menu dari warung leces gaul. Di antaranya ini ada sate sapi, ini ada sate sapi, terus ada sate kambing, terus juga ada sate ayam, ada sop iga sapi, dan sop kaki. Luar biasa! Dan tentunya ini sangat wanginya menggugas lera, tentunya sebuah kebahagiaan juga. Karena saya sudah bisa mengunjungi kembali ke warung leces gaul ini dengan suasana Ramadan. Dan seperti yang Anda lihat semua, bahwa ketika kita masuk ke warung leces gaul ini, di depan sudah disubuhi dengan parkiran yang penuh sekali sampai ke jalan gitu. Walaupun parkiran luas, tapi tetap tidak cukup ya, karena memang banyak sekali pengunjung, banyak sekali konsumen-konsumen yang datang untuk menikmati menu-menu di warung leces gaul ini. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ini cocok untuk menjadi pilihan untuk Anda berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Oke, Kang Teteh dan for information, bahwa warung leces gaul ini tepatnya alamatnya ada di jalan Simpang, Parakan Bucang, kilometer lima. Tidak hanya menyediakan menu-menu yang siap saja seperti ini, tapi tentunya juga ada kika, bisa kambing guling, bisa untuk hajiatan, semua tersedia di warung leces gaul ini. Dan saya nggak sabar, dari tadi sudah menunggu menunya datang, karena puasa juga gitu ya, dan langsung saja kita santap menu-menu dari warung leces gaul ini. Dan yang pertama, ini saya akan coba ada sate ayam, sate ayam dari warung leces gaul ini. Nggak heran ya, kalau misalnya memang banyak sekali pembeli, banyak sekali konsumen yang datang ke warung leces gaul ini, karena memang rasanya enak banget, kan sudah berapa kali datang ke warung leces gaul. Dan langsung saja kita coba, ini ada sate ayam dari mereka, bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya lembut, dan bumbunya khas banget. Dan bumbu dagingnya tuh kerasa rempah-rempahnya sampe ke dalam, dan nggak ngebosenin. Teksturnya enak banget, lembut banget, nggak keras sama sekali. Untuk akan tetes semua yang memang menyukai daging kambing, daging sapi juga tersedia di sini. Dan ini ada daging kambing ya. Langsung kita coba. Ini bumbunya benar-benar melimpah banget. Langsung kita coba. Sate kambing leces gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tipe orang tidak suka daging kambing, apalagi sate kambing. Tapi emang ketika mencicipi sate kambing leces gaul tuh, emang enak nggak kerasa. Amisnya tidak terlalu berbau. Dan seperti yang Anda tahu, bahwa saya sudah berapa kali datang ke sini, karena memang sate kambingnya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini sate sapi. Sate sapi leces gaul ya. Kita coba. Wow. Wanginya enak banget. Ini tidak dihimbau, ditonton siang hari ya. Karena di bulan puasa kayak gini, nggak bisa untuk nahan, tidak makan sate di leces gaul ini. Ini sate sapinya, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut, nggak keras sama sekali. Tadi kita udah cicipin sate. Sekarang kita move dulu ke... Sop Iga sapi. Sebenarnya saya udah tahu rasanya ini enak banget. Tapi karena emang lagi puasa kayak gini, saya BM banget makan Sop Iga sapi leces gaul. Wow. Kuahnya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi ciri khas Sop Iga di leces gaul ini memang kaya akan rempah. Jadi emang nggak pelit, kerasa banget rempahnya. Kemudian juga pedesnya kerasa, manis, gurih, kerasa. Dan ini akan jadi pilihan saya ketika saya bingung mencari Sop Iga terenak di Sumedang. Di mana tentunya saya akan pilih warung leces gaul ini. Ini dagingnya, kita coba. Bisa dilihat ini Sop Iga tapi emang dagingnya banyak banget. Nggak cuma tulang-tulangnya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Agak kaget ya Kang Teteh, saya lagi enak-enak. Ini makan Sop Iga dari leces gaul, langsung didatengin ownernya langsung. Di depan saya tentunya Kang Teteh lagi bareng sama Pak Haji E. Ed Sunaria. Saya udah kenal ya? Karena udah berapa kali kesini gitu ya. Sama Pak Haji E. Ed Sunaria, beliau merupakan owner atau pemilik dari warung leces gaul ini. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Tadi saya pas masuk sini, ini di parkiran udah penuh banget ya? Emang. Luar biasa? Luar biasa. Yang udah tuh udah ada pengalaman. Betul. Terima tahun kebelakang tuh tiap bulan puasa. Kalau jam 12 siang tuh, meja-meja tuh udah habis di booking. Oh. Jadi yang udah daftar tuh ya terpaksa di luar dimana gitu ya. Tapi kalau bisa sabar si pua pari, ini tempatnya gak muat. Oke. Ini cuma masuk 300 orang. Emang satu kali masuk. Kalau jam book bar, ya emang kurang lebih 300 orang. 300 orang. Iya. Dan itu tuh sudah ada bookingan tuh dari siang hari. Dari siang hari. Sampai udah penuh gitu. Udah jam 12 siang udah habis di booking. Oke. Nah, jadi akang tete nih. Untuk akang tete yang pengen buka bersama. Bersama keluarga tercinta di warung Wajah Segau tuh harus booking beberapa hari sebelum waktunya. Enggak, dari pagi aja. Dari pagi aja tuh. Karena apa? Karena takut kehabisan bangku. Takut kehabisan meja. Betul, biar nyaman juga. Biar di dalam gitu. Itu kan ada lesehannya. Betul. Tapi gak ada lesehan semua. Di luar disediakan lesehan juga ya? Disediakan lesehan yang baru tuh. Kurang lebih 30 orang, 40 orang. 30 orang. Dan berarti ini kapasitasnya bisa sampai 300 orang. Iya, jambu penuhnya 300 orang kurang lebih. Nah, Pak ini untuk di bulan puasa seperti ini. Tentunya pasti ada peningkatan dari segi berapa kilonya nih. Daging sapi dikeluarkan gitu. Ketika bulan puasa bagaimana tuh, Pak? Alhamdulillah. Emang udah ada patokan yang udah ke belakang. Kalau mulai dengan 15 puasa. Jambu penuhnya tuh emang sibuknya 9-4 jam. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Sibuknya itu. Oke. Cuma 4 jam. Terus kalau masalah sate itu meningkat tajam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih 10 ribu tusuk habis. 10 ribu tusuk? Satu hari. Satu hari. Luar biasa. Berarti kira-kira berapa kilo tupang habisin daging? Dua kinta kurang lebih. Dua kinta? Itu termasuk sate kambing terutama, sapi, ayam. Oke, luar biasa. Kurang lebih 10 ribu tusuk. Sehari bisa menghabiskan 10 ribu tusuk akal teteh. Kurang lebih berarti sekitaran dua kinta seharinya. Kurang lebih. Kurang lebih dua kinta luar biasa. Nah, Pak, tentunya kan memang jika tahun kemarin, bulan puasa tahun kemarin, memang Corona masih agak sedikit ada. Tapi buka sih, buka kan? Buka tetap buka gitu. Tapi tentunya betul lah. Kalau sekarang bisa dibilang ya hampir udah bebas gitu lah. Tapi tetap pelaturan pemerintah saya laksanakan, pelaturan aparat tempat saya laksanakan. Berarti karena sekarang sudah mulai melandai dan memang Alhamdulillah meningkat lagi gitu, Pak. Dari lima tahun ke belakang juga ya. Luar biasa. Nah, Pak, tentunya ini di Warung Reces Gaul itu tidak hanya menyediakan sate, sop ikan, tapi ada buat akika. Pesanan apa aja tuh, Pak? Warung Reces Gaul menyediakan makan di tempat, juga menyediakan pesanan. Hajatan, apikah, kambing guling. Kalau mau pesan kambing guling ya pada waktu satu hari itu harus dibuat cari kambingnya yang pas, mudah banget, gemuk banget gitu. Oke. Jadi tidak hanya... Diantar sampai lokasi. Tuh, diantar sampai lokasi. Apikah tuh terima masang, udah matang. Oh, udah matang. Udah matang semua gitu. Oke, jadi tidak hanya dine-in, tapi juga tadi bisa menerima pesanan. Untuk akikah, terus juga ada kambing guling juga ada, luar biasa gitu ya. Nah, Pak, ini untuk seporsi ini, ini daging ini kan, apa, sapi ini. Sapi, kalau masalah ya. Berapa nih, Pak, seporsi gini? Seporsi isi 10 tusuk. Kalau sate sapi, sate kambing, 30 ribu. Kalau harga daging tuh, pas begitu mau menjelang puasa tuh naik. Naik kurang lebih 10 ribu per kilo. Kadang 15 ribu. Tapi, di wakil saya, saya pertahankan harga tuh. Pertahankan dulu, juga ikut naik sama itu. Dipertahankan harga tuh. Cuma 30 ribu, satu porsi 10 tusuk. Sapi, kambing, kalau ayam cuma 25 ribu. Kalau saut, 30 ribu. Sapi, kambing sama 30 ribu. Oke, jadi walaupun bulan puasa, harga tetap dipertahankan. Ini seporsi ini 30 ribu. Sapi sama kambing 30 ribu aja. Ini udah dapet 10 tusuk, emang gede-gede banget. Nah, kalau sate ayam itu cuma 25 ribu saja per porsinya. Ini kalau di bulan puasa seperti ini, karyawan apakah menambah atau tetap gitu Pak mempertahankan? Karena kan memang kesibukannya gitu. Karyawan pasti lebih sibuk gitu ya. Ketika melayani konsumen lebih banyak gitu. Ya, ini di warung saya terbesar, semuanya udah disiapin. Pertama, tenaga karyawan. Karyawan tuh yang sebelum bulan puasa tuh cuma 20. Sekarang ditambah 5. Jadi 25 orang. Karyawan sewek sama cowok. Mudah-mudahan bisa melayani paling cepet, paling baik. Jadinya di warung sate ada sejauh. Oke, luar biasa Pak. Ini rencananya Idul Fitri, buka? Mau buka? Kalau hari raya tuh ya mungkin istirahat dulu. Emang pesanan sih banyak, cuma gimana. Itu karyawan semua mau hari raya kan. Merayakan hari raya itu dengan keluarganya masing-masing. Betul. Saya libur dulu paling satu hari, dua harilah. Oke. Nah, jadi Akan Teteh agak depending dulu, sahabat dulu ya. Ntar hari raya. Dua hari paling lain. Dua hari tutup atau libur gitu ya di hari raya. Luar biasa Pak Haji. Ya, itu. Pak Haji, ini untuk di bulan puasa, di bulan Ramadan seperti ini, ada menu tambahan atau tetap mempertahankan di warung leces gaul ini? Kalau menu masih tetap. Masih tetap. Tetap yang ada. Ya, memang banyak yang minta, ini buat tajinya apa, kolok apa gitu. Tapi saya belum apa tuh, belum disiapin. Betul. Jadi masih mempertahankan menu-menu yang udah ada. Oke. Rasanya masih dipertahankan yang udah, yang udah masuk di lidah pelang. Oke. Meningkat, luar biasa. Emang bener, Akan Teteh saya lihat juga tadi dari depan, wah ini masuk akhir dimana. Parkingan tuh sudah luas, disediakan space yang besar. Tapi ternyata sampai ke jalan juga itu membuktikan bahwa memang sudah tidak bisa dihiraukan lagi. Bahwa memang menu-menu disini tuh lejat dan worth to buy, worth to eat gitu ya. Luar biasa. Oke, Akan Teteh, barusan sudah berbincang dengan owner dari warung leces gaul dengan Pak Haji Eatsunaria. Ya, dan untuk Akang Teteh yang belum mencoba kesini harus banget cobain. Yang penasaran langsung aja datang ke jalan Simpang Parakan Muncang, kilometer lima Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan Pak, aduh terima kasih ini saya mau langsung lanjut makan boleh? Sama-sama, manget, lanjut. Alhamdulillah, Akan Teteh semua sungguh nikmat. Tadi barusan kita sudah menyantap makanan menu-menu di warung leces gaul. Ada sate ayam, sate kambing, sate sapi, sop iga, dan sebagainya luar biasa. Memang puasa hari ini sungguh sangat nikmat. Dan tentunya ini recommended banget untuk kalian yang mencari tempat untuk buka bersama barang keluarga ataupun sahabat kalian. Saya rekomendasikan untuk langsung saja datang ke warung leces gaul yang alamatnya ada di jalan Raya Simpang Parakan Muncang, kilometer lima Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan terima kasih sudah menemani saya kulineran di warung leces gaul. Saya Nur Lapiliya, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, demikian Beware SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Beware SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Beware Sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nifidia beserta tim redaksi SMTV, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.